Intro Halo Sobat Kidi Kita akan membaca firman Tuhan ya Sebelumnya kita berdoa Firaya lah yang berdoa Oke Tuhan Yesus Kami Membaca firmanmu Firmanmu Amin Oke kita baca firman Tuhan dari Renungan Kidi ya Oke Natal perdana dan sederhana Wah Anita foto-fotomu keren sekali Kata teman-teman sekelasnya Ternyata Anita sedang menunjukkan foto-fotonya Bersama keluarga saat liburan Natal Iya dong Natal itu harus dirayakan dengan suka cita kan Biasanya keluarga ku jalan-jalan ke tempat yang jauh dan indah Jawab Anita kepada teman-temannya Adik-adik memamerkan sesuatu yang kita punya Bukan sikap yang terpuji Mari kita baca Lukas 2 ayat 11 dan 12 Lukas 2 ayat 11 sampai 12 Hari ini telah lahir bagimu juruselamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan inilah tanda bagimu Kamu akan menjumlahi seorang bayi yang dipungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan Alangkah mengejutkan Yesus lahir bukan di tempat istimewa Sang Mesias tidak lahir di istana yang megah atau di hotel yang mewah Bayi kudus itu lahir dibungkus dengan lampin dan terbaring di tempat makanan hewan Siapa tamunya? Tamunya hanya para gembala Para gembala itu menceritakan pesan dari malaikat kepada mereka Hari ini telah lahir bagimu juruselamat yaitu Kristus Tuhan Adik-adik Natal ternyata bukan tentang pesta atau kemewahan Natal sesungguhnya adalah tentang Allah yang mau menjadi sederhana dan bersedia menyapa kita Kita Natalnya sederhana ya Supaya kita belajar rendah hati Tuhan berkati kita semua Bye-bye semuanya Bye-bye Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih kerana menonton!